Hai selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulinsfikir ini terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah tipi box Android mxq pro yang versinya sudah sebelas nah disini kondisi dari tipi box ini mati total dan kerusakannya seperti itu kan kawan-kawan nah jadi kita yang memperbaiki tipi box Android ini yang mati total kayaknya sudah yang ke-4 kawan-kawan kalau nggak salah dan disini kita akan kita pastikan kembali supaya kita tes kerusakannya di sini kita akan tes keluaran dari tegangan pada power adapternya nih disini kita cek apakah adapter ini kondisi normal atau ada keluar tegangan disini kita ukur menggunakan multitester kita cek tegangannya disini kondisi normal sekitar 5V kawan-kawan nah jadi disini kondisi power supply nya kondisi bagus nah kita akan hubungkan power supply ini ke tipi box Android ini supaya kita hubungkan nah disini sudah kita sambungkan kabel power adapter ini dan tetap disini lampu indikator pada tipi box ini tidak ada muncul tidak menyala kawan-kawan dan jadi disini kerusakannya sudah pasti mati total nah jadi kita akan bongkar disini supaya kita perbaiki dan buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai silahkan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan selalu update dengan video kita yang terbaru di setiap hari nah disini kita buka supaya kita lepaskan ada empat baut di bagian bawahnya nih nah disini sudah kita buka dan sudah nampak nah paman PCB nya nih nah disini kita berdekat kawan-kawan supaya kita cek nanti disini apakah ada yang terjadi core slide pada konektor power adapter adapternya nih supaya kita cek input tegangan ini nah disini kita gunakan multitester dengan skala ohm nah kita ukur disini bagian positif dan negatif ini pada saat kita ukur disini ada yang terhubung singkat nah kita ukur bolak-balik nah disini ada terhubung singkat di positif negatifnya ini dan kita akan langsung cek disini IC power ini yang lima kaki ini kan kawan-kawan supaya kita ukur kakinya ini nah disini kita ukur ternyata di kakinya ini ada yang terhubung singkat juga nah kita akan melepaskan komponen chipset yang lima kaki ini supaya kita ganti disini supaya kita lepaskan nah kita akan mengambil penggantinya dari sebuah IP kamera nah jadi disini sudah kita lepaskan untuk mengambil penggantinya disini di papan PCB IP kamera ini ada terdapat tiga komponen yang bisa kita manfaatkan untuk penggantinya kawan-kawan nah disini kita akan ambil posisi dan buat kawan-kawan yang tidak mungkin tidak ada tidak menemukan alat IP kamera bisa juga diambil dari komponen HDMI dongle atau anikes dongle nah disini tuh ada tersedia juga komponen penggantinya ini dan bisa juga di HDMI spliter disitu juga ada terdapat sejenis komponen untuk penggantinya tadi yang lima kaki tadi nah disini sedang kita panasi supaya kita lepaskan dari papan PCB PCB nya ini nah disini sudah kita ambil satu buah komponen ini nah kita akan melepaskan komponen yang di papan PCB TV box Android ini supaya kita copot dan memang untuk mencari sparepart ini atau mungkin di toko online atau di toko-toko mungkin jarang dijual jadi kita mengambil dari barang rongsoan nah disini sudah kita lepaskan dan kita akan pasang penggantinya nih nah disini kita pastikan kawan-kawan udah betul-betul lengket nah kita kipas disini menggunakan kipas portable supaya cepat dingin nah disini sudah selesai kawan-kawan dan kita akan cek kembali kita ukur di konektor power adapter ini apakah masih ada terhubung singkat nah disini pada saat kita ukur sudah tidak terhubung singkat lagi dan kita cek disini jarum multitester nya sudah tidak sampai mentok lagi jarum multitester nya kandas kawan-kawan nah jadi kita akan langsung pasang disini dan kita akan tunjukkan disini tipe atau kode dari komponen ini nah disini yang rusak ini S158CC1 nah untuk yang penggantinya tadi JNA5F01G nah jadi disini penggantinya sudah kita tampilkan disini dan komponen yang rusak tadi nah kita akan langsung rapikan kita langsung merakit ke box ini supaya kita tes nanti tv box android ini pada sebuah monitor nah disini sudah hampir sekit sahabat selesai kita kunci kawan-kawan supaya kita tutup kembali nah disini kita akan tes di monitor saksikan terus video ini nah kita akan hubungkan kawan-kawan kabel power adapternya tadi nah disini lampunya sudah menyala nah supaya kita sambungkan kabel HDMI nya nih dan disini sudah ada muncul tampilan inbox di monitor ini nah kita tunggu sebentar kawan-kawan nah disini sudah terbuka atau sudah bisa masuk ke menu galerinya nih dan kita cek di monitor ini untuk kapasitas penyimpanan memori dari tv box ini kita buka disini supaya kita cek kawan-kawan kapasitasnya nah disini memorinya 2 giga RAM nya 2 giga memorinya 16 kawan-kawan nah disini boleh kawan-kawan lihat untuk mengecek kapasitas penyimpanannya nah kita akan nanti kasih tahu kawan-kawan cara penyambungan tv box ini pada tv tabung supaya kawan-kawan tidak bingung atau salah paham di sini kita akan kasih tahu cara penyambungan tv box ini pada tv tabung dan disini kita akan kasih tahu untuk penyambungan tv box ini pada tv tabung di sini kita memang tidak disediakan kabelnya hanya sebuah kabel HDMI dan ini HDMI lebih sering ini sudah pada koneksi kabelnya untuk tv led nah jadi kita bisa gunakan ke tv tabung dengan menghubungkannya menggunakan sebuah kabel nah jadi kabel ini sebuah kabel rca 1 ke 2 dan ini kabelnya kabel sebenarnya ini kabel audio dan bisa kita gunakan disini berfungsi sebagai audio dan video nah kita gunakan disini 1 kali 2 dan pada saat kita menggunakan yang kabel 1 kali 3 nanti dia koneksinya tidak bisa kawan-kawan nah jadi kita gunakan disini kita hubungkan kabel rca 3,5 mili 1 kali 2 nah jadi kalau kawan-kawan menggunakan 1 kali 3 dia nanti tidak akan bisa terbaca atau gambarnya tidak tampil nah jadi semoga bermanfaat video ini kawan-kawan silakan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update setiap hari nah jadi kawan-kawan untuk mencobanya bisa nanti untuk audio videonya di test 1-1 jadi sampai disini dulu kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati